Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Siapakah pemilik kekuatan ini? Bagaimana bisa ada ahli yang begitu menakutkan di dunia suci? Kepala suku gagak emas telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat monster. Feng Wuchen tampak berjalan di udara, tetapi dalam sekejap mata dia muncul di depan kepala suku gagak emas. Cepat sekali, kepala suku gagak emas terkejut. Tekanan yang tak berbentuk dan mengerikan hampir mencekiknya. Memukul. Feng Wuchen menamparnya. Dengan pukulan keras, sebuah telapak tangan muncul di wajah kepala suku gagak emas. Rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Tamparan Feng Wuchen mengejutkan ketua gagak emas. Ketua gagak emas tidak percaya bahwa Feng Wuchen berani menamparnya. Ini merupakan penghinaan besar bagi kultifator manapun. Pemimpin suku gagak emas, seorang dewa sejati bintang sembilan dengan kekuatan tempur seorang yang maha kuasa, ditampar oleh Feng Wuchen. Apakah dewa sejati bintang sembilan sangat kuat? Apakah yang maha kuasa itu sangat kuat? Bukannya aku meremehkan kekuatanmu, tapi kau tidak layak mendapatkan rasa hormatku, kata Feng Wuchen dingin. Suaranya dingin menusuk tulang. Kepala suku gagak emas mengandalkan melahap esensi darah dan energi asal kehidupan dari banyak kultifator untuk meningkatkan kultifasinya. Dia begitu gila sehingga dia tidak layak mendapatkan rasa hormat dari Feng Wuchen. Pemimpin suku, jiwa gagak emas dan yang lainnya terkejut. Feng Wuchen, Anda bajingan, beraninya kau mempermalukan ayahku. Golden Crow Annihilation meraung marah. Niat membunuhnya membumbung tinggi. Feng Wuchen berani mempermalukan pemimpin suku gagak emas seperti ini, jiwa almarhum, tetua Heia, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Kepala suku gagak emas menoleh ke belakang dengan susah payah. Matanya yang dipenuhi ketakutan dan keputus asaan langsung dipenuhi kemarahan. Niat membunuh yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia menyebar dengan liar. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan keluar dari tubuh kepala suku gagak emas secara tak terkendali bagaikan letusan gunung berapi. Ketua gagak emas telah kehilangan kendali sepenuhnya. Mata kepala gagak emas bersinar dengan cahaya merah darah. Kemarahannya membuat kekuatannya melambung sekali lagi. Cahaya ungu yang menyilaukan membubung ke langit dan mengembun menjadi pusaran energi yang besar. Pemandangan itu sungguh luar biasa megah dan menakjubkan, menyebabkan siapapun merasakan kengerian luar biasa hanya dengan melihatnya. Feng Wu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Gagak emas Kui meraung marah. Raungannya yang marah bergema di seluruh dunia orang suci. Niat membunuh yang tak tertandingi dan kekuatan yang menguasai segalanya menyelimuti dunia orang suci, membuat banyak sekali pembudidaya merasa seperti mereka telah tiba di neraka. Ayah. Pukul. Sebelum Kui Jin Wu sempat menyelesaikan aumannya, Feng Wu Chen menamparnya lagi. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Kui Jin Wu memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya melayang. Apa? Kekuatan macam apa ini? Kui si gagak emas sangat terkejut hingga dia kencing di celananya. Golden Crow Kui baru saja menstabilkan dirinya ketika Feng Wu Chen tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia begitu cepat sehingga Golden Crow Kui tidak dapat mendeteksinya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Feng Wu Chen, Golden Crow Kui sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Menatap dingin ke arah Golden Crow Kui, Feng Wu Chen berkata dingin, Tidak akan mengampuni aku. Mengapa kau tidak mengampuni aku? Dengan raunganmu yang dahsyat, atau dengan kekuatanmu? Golden Crow Kui tercengang, ketakutan kembali muncul di hatinya. Kemarahan mengerikan dan niat membunuh yang tadi telah lenyap saat ini. Menghadapi Feng Wu Chen yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin Golden Crow Kui punya niat untuk melawan. Mendesis. Melihat kejadian ini, semua orang terkesiap ngeri. Mereka merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Dia membuat pemimpin klan gagak emas memuntahkan darah hanya dengan satu tamparan, jiwa orang mati itu begitu ketakutan hingga dia hampir pingsan. Wajah tuanya sangat pucat. Golden Crow Kui sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan mulut menganga, Ayah memiliki kekuatan makhluk yang kuat. Bagaimana dia bisa terluka oleh Feng Wu Chen hanya dengan satu tamparan. Ini, bagaimana ini mungkin. Golden Crow Kui dan yang lainnya sangat ketakutan hingga organ-organ mereka terkoyak. Mereka sangat ketakutan. Mata Mu King Feng membelalak. Dia berkata dengan suara gemetar, Ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan mengerikan macam apa yang mampu membuat Golden Crow Kui yang memiliki kekuatan makhluk sakti, terlempar hanya dengan satu tamparan. Memukul. Hah. Feng Wu Chen menamparnya lagi. Dengan pukulan keras, kekuatan mengerikan itu sekali lagi membuat Golden Crow Kui memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Saat tamparan ketiga mendarat, wajah Golden Crow Kui berubah bentuk. Sama seperti sebelumnya. Tamparan ini memadamkan amarah mengerikan Golden Crow Kui. Golden Crow Soul dan Golden Crow Kui juga terdiam. Mereka hanya merasa takut sekarang. Beraninya kau berkata bahwa kau tidak akan mengampuniku dengan kekuatan kecilmu ini. Kau pikir kau siapa? Di mataku, kau tidak ada bedanya dengan sampah. Jika ada perbedaan, sampah itu seratus kali lebih kuat dari binatang buas sepertimu, kata Feng Wu Chen dengan nada meremehkan. Golden Crow Kui benar-benar takut. Dia tidak berani berbicara sama sekali. Sekalipun Feng Wu Chen mempermalukannya, Golden Crow Kui tidak berani membantah, apalagi marah. Feng Wu Chen menatap dingin ke arah jiwa gagak emas dan jiwa yang telah meninggal. Dia berkata dengan dingin, Karena aku telah memberimu kesempatan, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kalian semua dapat menyerang bersama sekarang. Gunakan semua kekuatan kalian. Hanya ada satu kesempatan. Demi meningkatkan kultifasi mereka, klan gagak emas telah melahap esensi darah dan asal-usul kehidupan banyak kultifator. Feng Wu Chen tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tak seorang pun berani berbicara. Apa, tidak ada yang berani menyerang. Di mana gengsimu saat ini? Apakah kekuatan besar di zaman kuno sama pengecutnya seperti dirimu? Melihat tidak ada yang berani menyerang, Feng Wu Chen mencibir. Tiga tamparan Feng Wu Chen telah merusak wajah Golden Crow Kui. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, siapa yang berani menyerang? Itu sama saja dengan mengundang kematian. Kamu mulai terbawa suasana. Bocah, kau tidak akan bangga lama-lama. Jiwa yang telah pergi menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Tuan Yuan Hong, sesuatu telah terjadi. Kami telah disergap oleh kediaman Kaisar Surgawi. Mereka bersembunyi di balik bayang-bayang berbagai kekuatan besar. Ketika kami menyerang, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyergap kami. Mereka semua terluka. Pada saat ini, suara ketakutan terdengar di benak Yuan Hong. Apa? Kediaman Kaisar Surgawi menyergap kita. Ekspresi Yuan Hong berubah. Kepala balai, sesuatu telah terjadi. Orang-orang kita telah disergap oleh para ahli dari kediaman Kaisar Surgawi. Misi kita telah gagal. Kita tidak berhasil menangkap siapapun. Yuan Hong buru-buru mengirim pesan kepada arwah yang telah meninggal. Apa? Raut wajah arwah yang telah tiada berubah. Arwah yang telah pergi ingin menggunakan ini untuk mengancam Feng Wuchen. Tanpa diduga, semua anak buahnya terluka. Mereka tidak berhasil menangkap seorang pun. Sialan kediaman Kaisar Surgawi. Arwah yang telah tiada itu sangat marah. Ia ingin menguliti semua orang di kediaman Kaisar Surgawi hidup-hidup. Tuan muda, kami telah melukai para ahli dari olah suci kekosongan Surgawi. Pada saat yang sama, kediaman Kaisar Surgawi mengirimkan pesan dengan hormat. Bagus sekali. Mu Qing Feng tersenyum dan mengirim pesan. Dia melirik ke arah arwah dan anak buahnya di kejauhan dan melihat arwah dan anak buahnya melotot ke arahnya. Mu Qing Feng tertawa dingin dalam hatinya, sepertinya arwah dan anak buahnya tahu. Aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau tidak menyerang, aku akan menyerang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapannya yang menakutkan menyapu jiwa gagak emas dan anak buahnya. 2752 Tetua pertama, tetua kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengambil tindakan? Gagak emas Mi bertanya dengan ketakutan. Ia sudah kehilangan akal sehatnya dan pikirannya kacau. Awalnya, Jin Wu Mi sangat bersemangat, tetapi dalam sekejap mata, ia dikuasai oleh rasa takut. Kontras yang kuat membuatnya tidak dapat menerimanya. Bahkan pemimpin klan tidak bisa melawan balik di hadapan Feng Wuchen. Itu bahkan lebih mustahil bagi kita, kata Jin Wu Uji dengan ketakutan. Dia tidak berani menyerang sama sekali. Jiwa gagak emas memandang jiwa yang telah meninggal dan yang lainnya. Sambil menahan rasa takut di hatinya, ia bertanya, Tuan Istana Kekosongan Surgawi, haruskah kita menyerang? Jiwa itu tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Setelah gagal dalam misi, dia tidak punya kartu truf lagi. Bagaimana mungkin dia berani bergerak? Kepala Istana, Tetua Heia dan yang lainnya menatap revenan. Ketua Kuil Kekosongan Surgawi, apa yang baru saja kau katakan? Mu Tianqi bertanya sambil tersenyum dingin, merasa bangga. Tetua Chi Feng mencibir, Tuan Istana, mereka mengatakan bahwa Istana Raja Surgawi kita sedang mencari kematian. Oh, benarkah? Mu Tianqi berpura-pura terkejut dan tertawa. Sang revenan dan yang lainnya tidak berani kentut. Mereka begitu marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Tamparan di wajah ini terasa sangat nikmat. Tuan Istana, bahkan jika kita tidak bertindak, Feng Wuchen tidak akan membiarkan kita lolos. Daripada menunggu kematian, lebih baik kita mati dalam pertempuran. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, kata Yuan Hong dingin. Dia lebih optimis. Yuan Hong benar, kita tidak punya jalan keluar. Bahkan jika kita tidak menyerang, Feng Wuchen akan membunuh kita. Tetua Ge Yun San menggertakkan giginya. Meskipun dia ketakutan, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Mendengar ini, Golden Crow Soul dan yang lainnya tampaknya telah mengambil keputusan. Patriark, kita tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Kalau tidak, klan gagak emas kita pasti akan musnah, dan makin mustahil bagi kita untuk menuju ke alam surgawi, kata jiwa gagak emas dengan muram sambil dengan kuat menekan rasa takut di dalam hatinya. Demi kelangsungan hidup, demi puluhan juta dunia yang abadi, mereka harus berjuang sekuat tenaga. Perkataan jiwa gagak emas langsung menyadarkan gagak emas kui yang sudah kehilangan keinginan bertarungnya. Badai dan gelombang besar apa saja yang belum pernah dilihat klan gagak emas dalam seratus ribu tahun terakhir. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Ayo serang bersama. Semangat juang gagak emas kui melonjak saat dia meraung, bunuh Feng Wuchen dengan cara apapun. Bagus sekali. Ayo. Feng Wuchen menyeringai. Inilah saat yang telah ditunggu-tunggunya. Membunuh. Para kultifator dari suku gagak emas dan olah suci kekosongan surgawi semuanya meraung marah. Aura pembunuh mereka memenuhi langit saati mereka yang luas dan tak terbatas bergulung dan meluas seperti gunung dan lautan. Berdengung. Kepala klan gagak emas, tiga tetua, jiwa mayat hidup, tiga tetua, dan Yuan Hong semuanya meledak dengan kekuatan penuh mereka dan mengeluarkan berbagai sein armor dan sein artifak yang kuat. Gelombang kekuatan penghancur meledak, dan ruang yang baru saja pulih runtuh sekali lagi. Dunia berubah warna saat science world runtuh. Kekuatan gabungan dari sembilan dewa sejati yang mengerikan benar-benar mengerikan. Ayo. Feng Wuchen mencibir. Ledakan, dentuman, dentuman. Sembilan dewa sejati melesat maju bersamaan, membawa serta ledakan dahsyat yang memekakkan telinga. Serangan mereka ganas dan kejam. Tuan Istana, haruskah kita bergerak? Tanya penatua Scarlet Win, seolah-olah dia merasa menonton pertempuran itu adalah hal yang kurang pantas baginya. Kita tidak perlu melakukan apapun. Mu Tianqi menggelengkan kepalanya. Mu Qing Feng tersenyum dan berkata, jika kita bergerak, kita mungkin akan menjadi penghalang yang lebih besar. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi kita. Tuan muda benar-benar pintar memilih bersekutu dengan Feng Wuchen, kalau tidak, kita akan berakhir seperti mereka. Geyun San tersenyum senang. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Sembilan kultifator yang mengerikan itu melancarkan serangan yang ganas dan menggila saat mereka terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Feng Wuchen. Pukulan dan tendangan saling beradu, dan ledakan terdengar tanpa henti. Kekuatan benturan yang tak terbayangkan itu menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Feng Wuchen bertarung melawan sembilan dewa sejati sendirian dan menghadapi semua serangan ganas itu dengan mudah. Dia sama sekali tidak panik. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff-puff-puff. Feng Wuchen tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Serangannya sangat kuat dan ganas. Setiap benturan menyebabkan lawannya memuntahkan darah dan tubuh mereka terlempar ke belakang. Pertarungan hidup dan mati baru saja dimulai. Sembilan dewa sejati semuanya terluka oleh Feng Wuchen. Itu benar-benar luar biasa. Wajah pucat Golden Crow Mi yang terluka parah dipenuhi ketakutan dan tubuhnya gemetar. Ayo bertarung. Teriak Golden Crow Kui dan sembilan dewa sejati menyerbu maju lagi. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff-puff-puff. Tepat saat sembilan dewa sejati menyerbu ke depan, Feng Wuchen menyerang dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan dan membuat sembilan dewa sejati itu terpental lagi dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari lima menit, sembilan dewa sejati sudah terluka parah. Para tetua yang kultifasinya lebih lemah adalah yang paling parah lukanya dan merasa tubuh mereka hampir hancur. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setelah beberapa putaran serangan, mereka tidak berani maju lagi. Serangan Feng Wuchen semakin mengerikan setiap kali. Tidak ada yang tahu apakah dia akan membunuh mereka secara langsung lain kali. Jika Feng Wuchen membunuh mereka sejak awal, Golden Crow Kui dan yang lainnya pasti sudah mati sekarang. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Feng Wuchen sengaja mempermainkan mereka untuk membuat mereka merasa putus asa dan takut. Golden Crow Mi sudah ketakutan setengah mati. Berengsek! Aku sama sekali tidak bisa melihat serangannya. Kruh mati itu menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Kecepatan bocah ini terlalu menakutkan. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali, kata Golden Crow Wu Ji. Yuan Hong berkata dengan serius, dia bisa melihat semua serangan kita. Semua itu tidak berguna. Jika terus seperti ini, kita tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika kita menghabiskan semua energi kita. Lalu apa yang harus kami lakukan? Seorang tetua bertanya dengan panik. Sembilan dewa sejati tidak mampu menekan Feng Wuchen. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Golden Crow Kui berkata dengan marah, gabungkan kekuatan kita. Aku tidak bisa menghadapi Feng Wuchen. Itu ide yang bagus. Aku akan memberimu waktu untuk bersiap, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Kepala suku gagak emas melotot tajam ke arah Feng Wuchen dan berteriak, serahkan semua kekuatanmu kepadaku. Suis, suis, suis. Delapan dewa sejati mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan menyuntikkannya ke tubuh Golden Crow Kui. Berdengung, berdengung. Golden Crow Kui mengaktifkan kekuatan delapan dewa sejati. Aura dan kekuatan yang luar biasa langsung melampaui kekuatan seorang maha kuasa. Dunia suci menghadapi kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan itu melampaui kekuatan puncak Golden Crow Kui. Mutian Ki mengerutkan kening. Namun, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia sama sekali tidak takut. Feng Wuchen, kau lah orang pertama yang memaksaku ke titik ini dalam ratusan ribu tahun. Aku akan membunuhmu hari ini bahkan jika aku harus mati. Golden Crow Kui meraung dan melesat ke langit. Burung gagak emas berkaki tiga. Bertransformasi. Kepala gagak emas mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi burung hitam raksasa dalam sekejap mata. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Burung hitam itu tampak seperti elang dan burung finiks. Auranya sangat menakutkan. Tubuh sejati gagak emas. Mutian Ki dan yang lainnya berseru. Feng Wuchen menatap gagak emas berkaki tiga yang besar dan berkata, kekuatannya telah meningkat pesat. Apakah ini tubuh sejati gagak emas? 2753. Golden Crow berubah menjadi tubuh sejati Golden Crow, dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Itu pasti telah mencapai tingkat yang benar-benar maha kuasa. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang iblis kuno. Kekuatan garis keturunannya bahkan lebih kuat dari kekuatan asli Dewa Naga, dan auranya agak mirip dengan klan finiks, uji Feng Wuchen. Saudara Feng, gagak emas berkaki tiga memiliki kekuatan dan atribut api seperti burung abadi. Burung abadi adalah binatang iblis, dan bahkan lebih mengerikan daripada klan finiks, kata Muking Feng dengan keras. Kekuatan burung abadi, Feng Wuchen sedikit tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang binatang iblis seperti itu. Feng kecil, menara reinkarnasi menyegel binatang iblis yang mengerikan dari awal dunia. Ketika kultifasimu mencapai tingkat tertentu, kau akan tahu bahwa gagak emas berkaki tiga adalah ras sampah, kata Kaisar Bumi Misterius sambil terkekeh. Oh, ada binatang iblis yang disegel di menara reinkarnasi. Feng Wuchen terkejut. Tentu saja, dia adalah leluhur semua binatang iblis. Semua binatang iblis di alam pangu pasti akan berlutut saat melihatnya. Meskipun jumlah binatang iblis di alam pangu sedikit, kekuatan mereka sungguh mengerikan. Jika kau memperoleh warisan leluhur binatang iblis, semua binatang iblis di dunia ini pasti akan tunduk padamu, kata Kaisar Bumi Misterius sambil terkekeh. Mereka semua akan tunduk padaku. Feng Wuchen sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia ingin segera meningkatkan kultifasinya dan membuka segel leluhur binatang iblis. Binatang iblis dan binatang iblis sangatlah kuat. Bukan hanya kekuatan mereka yang mengerikan, tetapi tubuh mereka juga lebih kuat daripada kultifator manusia. Mereka memiliki keunggulan mutlak. Tentu saja, leluhur binatang iblis juga dapat membantumu memperkuat kekuatan garis keturunan Dewa Naga. Ketika saatnya tiba, Dewa Naga milikmu akan dapat menguasai semua binatang iblis di dunia, kata Kaisar Bumi Misterius sambil terkekeh. Memperkuat garis keturunan Dewa Naga, Feng Wuchen tercengang. Seberapa mengerikankah leluhur binatang iblis itu? Jangan terlalu bersemangat. Kekuatan leluhur binatang iblis itu mengerikan. Jika kau ingin membukanya, kau harus naik ke dunia abadi kuno, kata Kaisar Yuan Shi sambil terkekeh. Dengan ki spiritual seratus kali lipat, cincin dimensi lima kali lipat, dan bantuan mutiara ilahi penentang surga, aku dapat naik ke dunia abadi kuno dalam waktu singkat, kata Feng Wuchen dengan percaya diri. Pada saat ini, Golden Crow telah mengeluarkan semua kekuatannya. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Jiwa gagak emas berkata dengan penuh semangat, seolah-olah telah melihat harapan. Dengan kekuatan gabungan dari kita berdelapan, Patriark pasti akan menang kali ini. Jin Wu Wuji tertawa terbahak-bahak. Dia tidak sabar untuk melihat Feng Wuchen terluka parah. Yuan Hong mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, saya harap kita bisa menghadapi Feng Wuchen. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mereka telah menyerahkan seluruh kekuatan mereka kepada kepala suku gagak emas. Jika mereka kalah, mereka tidak akan berdaya melawan dan hanya bisa menunggu kematian. Feng Wuchen, berikan hidupku. Golden Crow yang besar itu meraum dan membuka mulutnya, memadatkan bola energi ungu yang besar. Kekuatannya beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Menggabungkan kekuatan delapan dewa sejati, kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Desir. Berdengung. Bola energi ungu yang mengerikan itu tiba-tiba melesat keluar, langsung berubah menjadi ratusan ribu kaki. Kekuatannya sangat dahsyat, dan memberikan kesan tak terkalahkan. Gelombang ki yang merusak membuat orang tidak dapat membuka mata. Aura yang melonjak dan tak terkalahkan membuat orang merasa tercekik. Kekuatan yang maha kuasa sungguh mengerikan. Saudara Feng, hati-hati, teriak Mu King Feng. Feng bocah, gunakan beberapa teknik abadi. Biarkan mereka melihat betapa buruknya teknik abadi mereka. Kaisar Mistik Bumi mentransmisikan suaranya dan tertawa. Baiklah. Feng Wuchen tertawa. Aku menyadari bahwa semakin aku berbicara dengan bocah ini, semakin aku berbicara dengannya, kata, sampah, selalu ada di bibirnya. Bocah ini terlalu jahat. Kaisar Mistik Bumi diam-diam tidak berdaya. Kekuatan elemen api. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, kalau begitu aku akan menggunakan teknik abadi elemen air. Leluhur api air diaktifkan, dan cahaya biru samar muncul di telapak tangannya. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan. Saudara Feng sedang mengaktifkan kekuatannya. Seru Mu King Feng. Semua orang yang hadir juga melihatnya. Aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi aku tidak bisa merasakan apapun. Mu Tianqi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aura Feng Wuchen tampak benar-benar terisolasi. Bahkan jika dia mengaktifkan kekuatannya, tidak ada yang bisa merasakan fluktuasi energi apapun. Feng Wuchen sedang mengaktifkan kekuatannya. Seru Golden Crow Wu Ji. Kita sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan-kekuatannya. Namun, karena Feng Wuchen sedang mengaktifkan kekuatannya, itu berarti kekuatan patriark saat ini sudah cukup untuk mengancamnya. Wajah jiwa gagak emas tampak sangat serius. Jiwa orang mati menganggup dan berkata, Penatua Agung gagak emas benar. Meskipun kita tidak dapat melihat kekuatan Feng Wuchen, kita sudah dapat menebaknya. Kekuatan tanpa aura apapun. Golden Crow Kui menatap Feng Wuchen dengan dingin dan berkata dengan galak, Feng Wuchen, sepertinya kekuatanku cukup untuk mengancamu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Melihat Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya, Golden Crow Kui dan yang lainnya berpikir bahwa mereka dapat mengancam Feng Wuchen. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Feng Wuchen hanya ingin memberitahu mereka betapa buruknya teknik abadi mereka. Feng Wuchen menyeringai dingin dan berteriak, Naga air. Mengaum. Raungan naga yang menggetarkan jiwa bergema di seluruh dunia. Seekor naga air raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki terbentuk di atas Feng Wuchen. Ini bukan teknik abadi, itu hanya naga air yang dipadatkan oleh Feng Wuchen menggunakan leluhur api air. Semua orang menggigil ketakutan saat melihat naga air raksasa itu. Kulit kepala mereka terasa gelis saat kekuatan penghancur yang tak terbayangkan langsung menyelimuti seluruh dunia orang suci. Dibandingkan dengan gagak emas berkaki tiga, naga air bahkan lebih menakutkan. Elemen air, kau ingin melawan elemen api phoenix. Mu Qing Feng mengerutkan kening. Elemen air biasa tidak dapat melawan elemen api phoenix. Maju, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan naga air itu melesat keluar dengan ganas. Feng Wuchen, elemen airku adalah kekuatan phoenix. Elemen airmu tidak dapat melawannya, teriak Golden Crow Kui. Oh, apakah kamu yakin? Feng Wuchen mencibir. Huff, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Teriak Golden Crow Kui dengan marah. Namun, tepat setelah Kui Jin Wukui selesai berbicara, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Kui Jin Wukui dan yang lainnya sekali lagi. Sebelum naga air raksasa itu bisa mendekati bola energi itu, elemen api bola energi itu langsung menghilang. Kekuatan mengerikannya pun berkurang lebih dari setengahnya. Apa? Ekspresi Golden Crow Kui berubah drastis. Dia berkata dengan ketakutan yang luar biasa, elemen api phoenix dilawan. Bagaimana ini mungkin? Golden Crow Sol dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Apa yang terjadi dengan kekuatan patriark? Elemen api menghilang. Ekspresi Golden Crow Wujie seperti melihat hantu. Dia sangat ketakutan. Apa yang dilakukan Feng Wuchen? Elemen api phoenix menghilang seketika. Mu King Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Teknik abadi macam apa ini? Begitu menguasainya hingga menakutkan. Gemuruh. Engah. Detik berikutnya, naga air itu membuka mulutnya dan menggigit dengan ganas. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Kekuatan yang tak terbayangkan itu menyebabkan Golden Crow memuntahkan darah. Patriark, para ahli dari suku gagak emas berteriak ketakutan. Golden Crow Kui menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, mengapa seperti ini? Mengapa elemen airnya bertolak belakang dengan elemen api milik Phoenix? 2754. Elemen api burung abadi lebih kuat daripada api dewa kuno. Mengapa elemen air dapat menahannya? Tidak ada satupun elemen air di dunia ini yang mampu menahan kekuatan burung abadi. Mengapa Feng Wuchen bisa menahannya? Mengapa? Golden Crow Kui meraung dengan gila. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tetap kalah. Golden Crow Kui tidak dapat menerima ini. Golden Crow Kui tidak dapat menerima kenyataan ini. Namun, kekalahan adalah kekalahan. Tidak seorang pun dapat mengubah kenyataan ini. Golden Crow Kui tidak pernah menyangka bahwa hal itu tidak sesederhana pengekangan unsur. Itu karena kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Alih-alih mengekang, itu lebih seperti penekanan. Bahkan tanpa pengekangan dari leluhur api air, kekuatan leluhur api air masih dapat menekan kekuatan burung abadi. Setelah menggabungkan kekuatan kita dan berubah menjadi wujud sejati gagak emas, dia masih belum bisa mengalahkan Feng Wuchen. Ada apa dengan kekuatan Feng Wuchen? Ini terlalu menakutkan. Garis keturunan suku gagak emas yang dipadukan dengan kekuatan burung abadi masih belum dapat mengalahkan Feng Wuchen. Selain itu, kekuatannya benar-benar terkekang. Jiwa orang mati dan yang lainnya tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen bisa sekuat itu. Pada saat ini, suku gagak emas dan olah suci surgawi kekosongan merasa putus asa. Huh, aku khawatir padanya. Itu tidak perlu. Mu Qing Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mu Qing Feng khawatir karena dia tidak tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Di sisi lain, Golden Crow Kui menggabungkan kekuatan delapan dewa sejati dan berubah menjadi bentuk sejati Golden Crow. Kekuatannya terlalu mengerikan. Mu Tianqi tersenyum gembira dan berkata, Sekarang kita bisa tenang. Setiap kali semua orang menebak kekuatan Feng Wuchen, imajinasi mereka akan disegarkan. Golden Crow Kui menggabungkan kekuatan dari delapan dewa sejati, berubah menjadi wujud sejati dan menggunakan kekuatan elemen api dari burung abadi. Dengan kombinasi yang begitu kuat, kekuatannya telah mencapai tingkat makhluk yang kuat. Namun, Feng Wuchen dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan yang begitu menakutkan. Golden Crow Kui terluka parah. Wujud sejati Golden Crow yang besar menghilang dan berubah menjadi manusia. Golden Crow Kui kalah dan terluka parah. Spektra dan yang lainnya telah menghabiskan seluruh tenaga mereka. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Aku memberimu kesempatan, tetapi sayangnya, kau tidak bisa mengalahkanku. Jangan pergi ke dunia abadi. Tetaplah di sini dan bertobatlah atas orang-orang tak berdosa yang telah kau lukai. Kau harus merasakan keputusasaan dan penderitaan mereka. Suara dingin Feng Wuchen sepertinya datang dari kedalaman neraka. Itu sangat mengerikan. Feng Wuchen, kamu tidak punya hak untuk memutuskan hidup dan mati kami. Ras gagak emas melahap darah esensi dan asal-usul kehidupan mereka adalah kehormatan tertinggi mereka. Yang lemah ada demi menjadi yang kuat. Teriak Golden Crow Kui dengan marah sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan membunuh. Kamu bahkan bisa mengucapkan kata-kata sombong dan tak tahu malu seperti itu. Mu King Feng menggelengkan kepalanya. Omong kosong apa kehormatan tertinggi. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Klan gagak emas tidak ada apa-apanya. Mereka membunuh begitu banyak orang tak berdosa, dan kau masih ingin mereka berterima kasih. Jika aku melahap kekuatanmu, bukankah seharusnya kau juga berterima kasih padaku? Apakah Anda juga menganggap itu suatu kehormatan tertinggi? Menjadi yang kuat. Di mataku, kalian semua lemah. Bukankah kalian seharusnya menjadi kuil raksasa? Aku tidak hanya bisa memutuskan hidup dan matimu, aku juga bisa membunuhmu sekarang juga. Kematianmu akan membawa stabilitas dan kesejahteraan bagi dunia suci. Juga, aku, Feng Wuchen, memiliki keputusan terakhir di dunia suci. Nada bicara Feng Wuchen tegas dan mendominasi, nyaring dan bertenaga. Perkataannya sangat dingin dan membawa niat membunuh yang dingin, menyebabkan tubuh orang-orang menjadi kaku. Feng Wuchen, jangan lupa bahwa kita memiliki dunia abadi di belakang kita. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu masih berada di level pecundang. Kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan para ahli dari dunia abadi. Teriak jiwa gagak emas dengan marah. Bibir Feng Wuchen melengkung jijik saat dia mencibir, apakah dunia abadi sangat kuat? Jika kau tidak menyerahkan Dragon Soul Jade, apakah kau pikir si pecundang dan si maha kuasa akan membiarkanmu pergi? Kalian adalah musuh dunia abadi. Jangan pernah berpikir untuk memasuki dunia abadi. Kultivasi kalian tidak akan dapat meningkat dan kalian hanya bisa menunggu kematian. Kata Golden Crow Kui dengan marah. Dia tidak menyangka Feng Wuchen begitu sombong sehingga tidak menempatkan dunia abadi di matanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lanjutkan perjalananmu dan bertobatlah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan puluhan pedang energi emas yang mengerikan langsung mengembun. Feng Wuchen akan pergi ke dunia abadi. Jangan bercanda, bukankah energi spiritual yang seratus kali lebih banyak itu harum? Jika Feng Wuchen tidak pergi ke dunia abadi, semua ahli dunia abadi bisa melupakan untuk mengambil setengah langkah ke dunia suci. Melihat Feng Wuchen hendak menyerang, gagak emas Kui meraung panik. Yang maha kuasa, mengapa kamu tidak menyerang? Apakah kau ingin melihat kami mati? Yang maha kuasa, Feng Wuchen mencibir, dia mungkin tidak bisa menyelamatkanmu bahkan jika dia datang. Kau membual tanpa malu, jiwa gagak emas meraung, Feng Wuchen. Jangan berpikir bahwa kau hebat hanya karena kau memiliki kekuatan seorang pecundang. Ada banyak pecundang di dunia abadi. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Us-us. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan puluhan pedang energi yang mengerikan melesat keluar. Pedang-pedang itu secepat kilat dan tak terhentikan. Maha kuasa, kenapa kau tidak menyerang? Gergaji emas Kui meraung panik. Long Xiao Feng dan dua jenius dewa naga lainnya. Saat itu, mereka berpura-pura mengkhianati kita dan mendapat dukungan dari pengawal naga misterius. Demi melindungi keturunan dewa naga, pengawal naga misterius tidak ragu untuk menjadi musuh kita. Sayangnya, mereka tetap jatuh ke tangan kita pada akhirnya. Di atas kekosongan, terdengar suara tua namun berwibawa. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia melambaikan tangannya dan puluhan pedang energi yang ditembakkan langsung menghilang. Maha kuasa, suku gagak emas dan kuil kekosongan surgawi langsung bersuka cita. Ketakutan di hati mereka akhirnya menghilang. Di saat genting itu, yang maha kuasa tetap menyerang. Ini merepotkan. Mu King Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Para pengawal naga misterius telah jatuh ke tangan mereka. Ini sama saja dengan menahan Feng Wuchen. Wajah tuamu Tianqi menjadi gelap. Di atas kehampaan, seorang lelaki tua muncul begitu saja. Dia adalah salah satu dewa yang membagi wilayah pada saat itu. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada Long Xiaofeng dan yang lainnya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah yang maha kuasa. Feng Wuchen, Pak tua, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan di tubuhmu bisa mencapai level orang yang kalah. Lagipula, itu jelas bukan orang biasa yang kalah. Yang maha kuasa tersenyum tipis. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di hadapan yang maha kuasa tanpa ada yang menyadarinya. Wajahnya dingin. Jika Long Xiaofeng dan yang lainnya kehilangan sehelai rambut pun, aku jamin kau dan orang yang kalah di belakangmu tidak akan bisa hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Ekspresi yang maha kuasa tidak berubah. Dia tersenyum tipis dan berkata, Selama kamu menyerahkan Dragon Soul Jade, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu sekarang? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jika kau berani membunuhku, kau tidak akan berbicara denganku, kan? Yang maha kuasa tertawa dingin dan mengabaikan ancaman Feng Wuchen. 2755 Feng Wuchen tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram tenggorokan makhluk kuat itu. Makhluk kuat itu tidak melawan sama sekali. Bahkan jika dia merasakannya, dia tidak menghindar. Kau pikir aku tidak berani? Feng Wuchen berkata dingin. Matanya berkilat kejam. Para pengawal naga misterius dan Long Xiao Feng ada di tanganku. Bahkan jika kalian memiliki kekuatan untuk membunuhku, kalian tidak akan berani menyentuhku. Selain itu, apakah kalian dapat membunuhku adalah masalah lain. Kalian memang kuat, tetapi aku juga tidak lemah. Kalian mungkin tidak dapat membunuhku. Makhluk kuat itu tersenyum tipis. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sungguh, saat makhluk kuat itu selesai mengucapkan kata-katanya, tubuhnya lenyap begitu saja. Bahkan jika dia ditangkap oleh Feng Wuchen, dia masih bisa melarikan diri. Menguap, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh makhluk kuat itu langsung menguap dan menghilang. Karena hal inilah makhluk kuat itu berhasil lepas dari tangan Feng Wuchen. Kau memang makhluk kuat yang mampu membagi dunia. Kau memang mampu. Feng Wuchen tertawa dingin. Feng Wuchen, kau memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Semua yang kalah berjuang untuk dunia suci. Selama Dewa Naga dengan patuh menyerahkan batu Giyok Jiwa Naga, kita dapat mengubah musuh menjadi teman. Kita bahkan dapat mengizinkan Dewa Naga untuk berkultivasi di alam surgawi. Makhluk yang kuat itu tertawa. Mengubah musuh menjadi teman. Feng Wuchen tertawa dingin. Itu bukan hal yang mustahil. Kau bisa membunuh mereka semua terlebih dahulu. Maka semuanya akan mudah. Apa susahnya? Selama Dewa Naga bersedia menyerahkan Giyok Jiwa Naga, membunuh mereka akan menjadi hal yang mudah bagiku. Makhluk kuat itu tertawa. Dia bahkan tidak peduli dengan suku gagak emas dan orang-orang dari kuil kekosongan surgawi. Begitu makhluk kuat itu mengatakan itu, ekspresi anggota suku gagak emas berubah. Mereka semua tercengang. Apakah mereka salah dengar? Makhluk kuat itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia bahkan tidak mempedulikannya. Feng Wuchen melirik dingin ke arah anggota suku gagak emas dan tertawa dingin. Apakah kalian melihatnya? Di mata makhluk yang berkuasa, kamu tidak ada bedanya dengan semut. Makhluk yang kuat, apa maksudmu? Demi Dragon Soul Jade, kau tidak akan ragu untuk menghancurkan kami. Pemimpin suku Golden Crow meraung dengan ganas. Benar sekali. Batu Giyok Jiwa Naga lebih penting darimu. Yang Maha Kuasa berkata tanpa ragu, Tentu saja, jika Dewa Naga tidak dapat menyerahkan Giyok Jiwa Naga, aku akan menarik kembali kata-kataku. Kau, kepala suku gagak emas meledak marah. Wajah pucatnya tampak sangat ganas. Bajingan tua itu memanfaatkan kita, kata roh pendendam itu dengan marah. Ia begitu marah hingga organ-organ dalamnya berguncang hebat. Mu Tianqi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan muram, Ini keterlaluan. Kamu sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang lain demi alasan egoismu sendiri. Pengalaman Omong kosong, Mu King Feng meraung. Makhluk kuat itu melirik Mu King Feng dan tertawa. Mu King Feng, bukankah Istana Kaisar Surgawi bersekutu dengan Feng Wuchen untuk bertahan hidup? Mu King Feng berkata dengan dingin, Setidaknya Istana Kaisar Surgawi tidak sepertimu. Mereka tidak sepertimu. Mereka tidak sepertimu. Mereka tidak segila yang kau katakan. Selama ratusan ribu tahun, Istana Kaisar Surgawi telah mengalami situasi hidup dan mati. Bukankah mereka saling membunuh untuk bertahan hidup? Tidakkah kau mengerti? Makhluk kuat itu tertawa dingin. Mu King Feng ingin membantah tetapi dihentikan oleh Mu Tianqi. Feng, R, tidak ada gunanya berdebat dengan hewan yang tidak berperi kemanusiaan. Jangan buang-buang napas. Makhluk kuat itu menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Wuchen. Dia tertawa. Feng Wuchen, serahkan Dragon Soul Jade dan aku akan membantumu menghancurkan suku Golden Crow dan Kuil Heavenly Void. Tidak seorang pun dapat mengancamku, termasuk dirimu, kata Feng Wuchen dingin. Jika kamu ingin menggunakan mereka untuk mengancamku, kamu salah. Oh, jadi hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganmu. Makhluk kuat itu tertawa dingin. Aku tidak khawatir mereka akan mati. Aku tidak percaya kau berani menyentuh orang-orangku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya. Jika kau ingin bermain, aku akan bermain denganmu perlahan-lahan. Bawa mereka ke alam abadi. Jika tidak, aku akan membunuh setiap orang yang kulihat, kata Feng Wuchen dengan percaya diri. Bunuh setiap orang yang kau lihat. Makhluk kuat itu tertawa. Feng Wuchen, jangan lupa bahwa pengawal Naga Xuan dan Long Xiao Feng masih di tanganku. Bahkan jika kau membunuh tiga dari mereka, masih ada satu di tangan kita. Jika kau ingin mencoba, silakan saja. Sambil menyipitkan matanya, Feng Wuchen berkata dengan dingin, mulai hari ini dan seterusnya, tidak seorang pun di alam abadi diizinkan untuk melangkah setengah langkah ke dunia suci. Jika tidak, aku akan membunuh tanpa ampun. Jangan meragukan kata-kataku. Aku tidak peduli dengan apa yang disebut alam abadi milikmu. Jika kau ingin mencoba, kirimkan seseorang ke sana. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen segera pergi. Sungguh arogan. Jika kau tidak pergi ke alam abadi, kultifasimu tidak akan pernah mencapai alam abadi sejati. Bahkan jika kau memiliki kekuatan pecundang, itu tidak akan membantumu menerobos ke alam abadi sejati. Makhluk kuat itu mencibir dengan nada meremehkan. Feng, er, ayo pergi, kata Mutianqi dengan tenang dan hendak terbang menjauh. Penguasa Istana Kaisar Langit, aku akan memberimu kesempatan. Cari tahu keberadaan Batu Giyok Jiwanaga dan biarkan Istana Kaisar Langitmu pergi ke alam abadi, kata makhluk kuat itu kepada Mutianqi. Tidak perlu. Karena aku telah membentuk aliansi dengan Feng Wuchen, aku tidak akan menyakiti Feng Wuchen. Mutianqi menolak tanpa ragu dan menghilang dalam sekejap. Tetua Chi Feng, Mu Qing Feng, dan yang lainnya juga pergi dengan cepat. Cepat atau lambat, mereka akan mengikuti Feng Wuchen ke alam abadi. Mengapa mereka harus tunduk pada makhluk yang kuat dan hidup di bawah atap orang lain? Aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Jangan menyesalinya saat-saatnya tiba. Feng Wuchen tidak akan bisa melindungimu. Wajah tua makhluk kuat itu menjadi gelap, dan matanya yang tua dan dalam bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Yang mulia, Feng Wuchen tidak pernah menyebut-nyebut tentang Giyok Jiwanaga. Kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Jika kita ingin mencari tahu tentang Giyok Jiwanaga, saya khawatir kita harus memikirkan cara lain, kata gagak emas kui sambil mengerutkan kening. Makhluk kuat itu berkata dengan dingin, Aku sudah menduga bahwa Feng Wuchen tidak akan setuju. Feng Wuchen sangat cerdas. Tidak akan mudah untuk mendapatkan apapun darinya. Pengawal naga hitam, Long Xiao Feng, dan dua lainnya tidak akan berbicara apapun yang terjadi. Masih belum pasti siapa yang memiliki batu Giyok Jiwanaga. Mereka jelas-jelas sedang berakting sekarang. Mereka ingin mencari tahu keberadaan Dragon Soul Jade dari Feng Wuchen. Sayangnya, Feng Wuchen tidak mempercayainya. Yang mulia, jika kita tidak membunuh, bagaimana Feng Wuchen bisa tunduk? Kita harus memberi tahu mereka bahwa kita berani membunuh. Baru setelah itu mereka akan dengan patuh menyerahkan Dragon Soul Jade, kata Jiwa Kematian. Kepala kuil kekosongan surgawi benar, gagak emas kui mengangguk setuju. Bukan kami yang harus cemas. Kembalilah dan bersiap, setelah satu jam, kita akan pergi ke alam abadi, kata makhluk kuat itu dengan tenang. Itu hebat. Terima kasih, Tuhan Yang Maha Esa. Gergaji emas kui, sang arwah kematian, dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira. 2756. Di kuil raksasa. Feng Wuchen adalah orang pertama yang muncul di alun-alun. Mu Tianqi, Mu Qing Feng, dan tiga tetua mengikuti dari belakang. Saudara Feng, dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa mengalahkan Yang Maha Kuasa. Mengapa kau tidak menangkapnya? Dengan begitu, mereka tidak akan berani menyentuh pengawal naga misterius dan Long Xiao Feng, apalagi mengancamu, tanya Mu Qing Feng dengan bingung. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kekuatan sang maha kuasa jauh dari kekuatan si pecundang. Bahkan jika aku menangkap sang maha kuasa, mengapa si pecundang peduli dengan sang maha kuasa? Lagi pula, Long Xiao Feng dan yang lainnya akan baik-baik saja. Selama batu giok jiwa naga tidak ada di tangan mereka, Long Xiao Feng dan yang lainnya tidak akan berada dalam bahaya. Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka menginginkan batu giok jiwa naga, itu pasti sangat penting. Aku juga ingin tahu kegunaan batu giok jiwa naga. Karena mereka ingin bermain, aku akan bermain dengan mereka perlahan-lahan. Jika aku punya waktu, aku akan berkultivasi dan meningkatkan kultifasiku. Jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Melihat sikap acu-ta-acu Feng Wuchen, Mu Qing Feng terkekeh dan berkata, Saudara Feng benar-benar optimis. Jika dia tidak percaya diri, Feng Wuchen tidak akan begitu tenang. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar tidak khawatir mereka akan dibunuh? Mu Tianqi mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang maha kuasa menangkap pengawal naga misterius dan Long Xiao Feng untuk mengancamku dan para dewa naga. Mereka tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Jika mereka melakukannya, aku dapat membangkitkan mereka. Apa? Bangkit? Mu Tianqi, Mu Qing Feng, dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Benar sekali. Bahkan jika mereka berubah menjadi abu, aku masih bisa memadatkan jiwa mereka. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Memadat jiwa mereka, Mu Tianqi tercengang. Dia bertanya dengan kaget, maksudmu reinkarnasi penentang surga? Apa? Reinkarnasi yang menentang surga? Saudara Feng, apakah kamu sudah memahami reinkarnasi penentang surga? Mu Qing Feng bertanya dengan kaget lagi. Bola matanya hampir jatuh. Kau benar-benar tahu tentang samsara yang menentang surga? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku memang telah memahami samsara penentang surga. Bahkan jika jiwaku tercerai berai, aku masih dapat membentuk kembali tubuh jiwaku. Meskipun tidak ada alkemis kuat di kediaman kaisar surgawi, mereka tahu tentang keberadaan penentang samsara. Sejak zaman dahulu kala, para alkemis yang mampu memahami reinkarnasi penentang surga semuanya merupakan kekuatan besar yang mengerikan. Namun, mereka belum pernah melihat seorang alkemis yang mampu memahami reinkarnasi penentang surga. Mereka hanya mendengar dari legenda. Hanya satu dari satu miliar orang jenius yang menakutkan yang akan beruntung untuk memahami samsara yang menentang surga. Orang bisa membayangkan betapa kerasnya kondisi itu. Sekarang Feng Wuchen benar-benar memahami heaven-deaf ying samsara, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mungkin Feng tidak dapat mempercayainya. Ekspresinya kaku seolah-olah dia telah membatu. Teknik reinkarnasi penentang surga adalah sesuatu yang hanya pernah kita dengar dalam legenda. Kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Saudara Feng benar-benar telah memahaminya. Penatua Chi Feng sangat terkejut. Hatinya bergejolak, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Akan tetapi, ketika mereka memikirkan cincin luar angkasa lima waktu milik Feng Wuchen, mereka lebih dari setengah yakin. Sejak zaman dahulu, ada banyak alkemis yang dapat memurnikan cincin luar angkasa. Namun, mereka hanya dapat memurnikan cincin luar angkasa dengan kapasitas tiga kali lipat. Mustahil bagi mereka untuk memurnikan cincin luar angkasa dengan kapasitas lima kali lipat. Melihat Mutian Ki dan yang lainnya yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum tipis. Jadi, aku tidak khawatir mereka akan membunuh siapapun. Jika mereka melakukannya, aku akan mengubur seluruh alam abadi bersama mereka. Betapa mengerikannya, Saudara Feng ternyata telah memahami reinkarnasi penentang surga. Kamu dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain, dan bahkan mengendalikan kehidupan abadi. Semakin Mu Qing Feng memikirkannya, semakin terkejut dia. Sambil menahan keterkejutan di hatinya, Mutian Ki bertanya, Saudara Feng, meskipun sekarang kamu memiliki kekuatan yang mengerikan, mustahil bagimu untuk menerobos ke alam abadi sejati. Kecuali kamu pergi ke alam abadi, ki spiritual di dunia suci terlalu lemah. Ruang di alam surgawi tidak ada apa-apanya. Itu hanya sekelompok orang yang egois. Aku tidak ingin pergi ke sana untuk berkultivasi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Feng Wuchen memutuskan untuk menunjukkan mereka suatu ruang dengan ki spiritual seratus kali lipat. Istana Kaisar Surgawi berani berdiri di pihak Feng Wuchen di hadapan yang maha kuasa, jadi mereka telah memenangkan kepercayaan Feng Wuchen. Mu Tian Ki dan yang lainnya saling memandang dengan bingung dan segera mengikuti. Mereka sangat ingin tahu di mana tempat ini. Feng Wuchen membawa Mu Tian Ki dan yang lainnya ke istana tempat dia berkultivasi. Apakah kita perlu memasang penghalang di sekitar gerbang istana? Apa istimewanya istana ini? Mu Qing Feng bertanya. Mu Tian Ki dan yang lainnya juga merasa aneh. Ini adalah istana tempat istriku dan aku berkultivasi. Istriku berkultivasi di cincin luar angkasa dengan kapasitas lima kali lipat. Jangan khawatir mengganggunya. Kau akan tahu begitu kau masuk. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memimpin untuk memasuki istana. Mu Tian Ki dan yang lainnya mengikuti. Saat mereka memasuki istana, Mu Tian Ki dan Mu Qing Feng tercengang. Mereka benar-benar membatu dan menjadi vegetatif. Bagaimana itu? Ki spiritual di istanaku tidak buruk, kan? Feng Wuchen bertanya dengan senyum tipis dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Ini, ki spiritual ini? Mu Qing Feng sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Bagaimana ini mungkin? Ki spiritualnya sangat kuat, seratus kali lebih kuat dari alam suci. Mu Tian Ki berseru kaget. Mata Ge Yun San melotot saat dia berkata dengan kaget, benar sekali. Itu seratus kali lebih banyak dari ki spiritual dunia suci. Apakah ini mimpi? Bagaimana bisa ada ki spiritual yang begitu menakutkan? Feng Wuchen tersenyum bangga dan berkata, memang benar ki spiritualnya seratus kali lebih banyak, dan tidak ada habisnya. Ki spiritualnya dapat diregenerasi. Tak ada habisnya, diregenerasi. Mu Tian Ki dan yang lainnya berseru lagi, jantung mereka berdebar kencang. Sungguh ki spiritual yang mengerikan. Hambatan patua telah dilonggarkan. Hambatan itu tidak pernah dilonggarkan selama ribuan tahun. Tetua Agung Chi Feng terkejut dan sangat gembira. Hambatan dalam kultivasinya tidak berubah selama ribuan tahun. Sekarang hambatan itu telah mengendur begitu dia memasuki istana. Bagaimana mungkin tetua Agung Chi Feng tidak terkejut? Mu Tian Ki menatap Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya, Saudara Feng, ada apa dengan ki spiritual ini? Bahkan dunia abadi tidak memiliki ki spiritual yang begitu menakutkan, kan? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ini adalah ki spiritual asli dari dunia suci. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ki spiritual asli dari dunia suci. Mu Tian Ki dan yang lainnya terkejut lagi, hati mereka hampir tidak tahan lagi. Feng Wuchen kemudian memberitahu mereka tentang kekalahan dan dunia abadi kuno. Baru saat itulah Mu Tian Ki dan yang lainnya tahu bahwa ruang dunia suci telah disegel, menyebabkan ki spiritual menghilang. Saudara Feng, hambatan patua sudah teratasi. Dia bisa menerobos ke alam abadi sejati tujuh bintang kapan saja. Bisakah dia tinggal di istanamu untuk berkultivasi? Tetua Agung Chi Feng bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja. Feng Wuchen tersenyum lebar dan berkata, Tuanmu, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat berkultivasi di istanaku. Setelah Anda mencapai terobosan, rentang hidup Anda akan meningkat pesat. Anda dapat menggunakan cincin ruang lima kali untuk berkultivasi. Itu akan cukup untuk meningkatkan kultivasi Anda. Terima kasih, Saudara Feng. Terima kasih, Saudara Feng. Mu Tian Ki dan yang lainnya sangat gembira, seolah-olah mereka telah memenangkan lotere. 2757 Seratus kali ki spiritual, lima kali cincin luar angkasa, dan satu bulan pengasingan. Aku pasti bisa menerobos ke alam abadi sejati bintang tujuh. Seratus kali lipat ki spiritual. Sepertinya aku punya harapan untuk menerobos ke alam abadi sejati bintang delapan. Mu Tian Ki begitu gembira hingga matanya basah. Dia telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka kuil raksasa memiliki tempat yang begitu diberkati. Kekuatan istana Kaisar Surgawi kita akhirnya dapat ditingkatkan. Geyun San tertawa gembira. Mu Qing Feng tersenyum percaya diri. Hanya masalah waktu sebelum kita melampaui klan gagak emas. Seratus kali ki spiritual tidak diragukan lagi memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Tuan Istana Mu, kalian lanjutkan saja kultivasi kalian. Aku juga akan berkultivasi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dengan sebuah pikiran, dia memasuki cincin ilahi. Mu Tian Ki dan yang lainnya tidak sabar untuk memasuki cincin luar angkasa dengan cincin luar angkasa lima kali lipat. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa cincin luar angkasa dengan lima kali cincin luar angkasa memiliki seratus kali ki spiritual. Dengan waktu kultivasi lima kali lipat dan ki spiritual seratus kali lipat, mereka tidak berani membayangkan betapa mengerikan kecepatan kultivasinya. Feng kecil, kultivasimu akan segera mencapai titik puncak. Begitu Feng Wu Chen muncul, tawa samar kaisar bumi mistik terdengar di telinganya. Feng Wu Chen melirik lusinan avatar roh primordial dan tertawa gembira. Kultivasiku meningkat sangat cepat. Tidak lama lagi aku bisa menerobos ke alam abadi sejati. Sayang sekali aku belum menjadi alkemis tertinggi. Kalau tidak, aku bisa memurnikan mutiara ilahi alkemis tertinggi dan menjadi alkemis tertinggi bintang lima. Yang lainnya membutuhkan waktu seratus ribu tahun untuk menerobos ke alam abadi sejati. Feng Wu Chen bahkan tidak membutuhkan waktu satu tahun untuk menerobos ke alam abadi sejati dengan kecepatan yang mengerikan ini. Feng Wu Chen, avatar roh primordialmu sedang berkultivasi. Kau bisa mengolah tubuh terkuat sekarang. Kaisar Yuan Shi melintas dan tersenyum tipis. Menggabungkan delapan elemen untuk menghasilkan tubuh yang terkuat. Seharusnya tidak mudah, bukan. Feng Wu Chen tidak dapat menahan rasa gembira saat memikirkannya. Tubuh Feng Wu Chen yang tidak dapat mati dan tidak dapat dihancurkan saat ini sudah sangat mengerikan. Itu sudah dapat dianggap sebagai tubuh abadi. Jika dia mendapatkan tubuh yang lebih mengerikan lagi, itu akan menjadi lebih mengerikan lagi. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, memang tidak mudah. Bahkan Anda akan merasa sulit untuk memadukan kekuatan delapan elemen utama. Jadi, selagi masih ada waktu, Anda harus berkultivasi sesegera mungkin. Delapan kekuatan unsur adalah kekuatan unsur pertama dalam penciptaan dunia. Mereka sangat arogan, dan tidak ada yang mampu menyatukan mereka sampai sekarang. Namun, karena Anda mampu menampung ke delapan kekuatan unsur pada saat yang sama, Anda mungkin bisa berhasil. Kaisar Bumi Misterius menambahkan. Feng Wu Chen menganggup dan berkata dengan percaya diri, Senior, jangan khawatir. Aku pasti akan berhasil. Jika aku gagal, delapan kekuatan elemen ini tidak akan memenuhi syarat untuk mengikutiku. Aku tidak membutuhkan kekuatan yang tidak patuh. Sebelum mengolah tubuh terkuat, Feng Wu Chen memurnikan kristal jiwa Kaisar Suci dan membiarkan ketiga klon roh primordialnya menyerapnya. Ia berharap dapat menjadi yang mulia suci sesegera mungkin. Selama aku dapat memadukan delapan kekuatan unsur dengan sempurna ke dalam tubuhku, aku akan dapat mencapai tubuh terkuat. Menggabungkan delapan kekuatan unsur ke dalam tubuhku sama dengan menyerap delapan kekuatan unsur. Kultifasiku harus meningkat, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Memikirkan hal ini, Feng Wu Chen duduk bersilah. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan delapan kekuatan unsur. Berbagai warna dari delapan kekuatan unsur melayang di sekitar Feng Wu Chen. Delapan kekuatan unsur yang mengerikan memenuhi ruang cincin ilahi. Karena kelima elemen saling menahan diri, ketika delapan kekuatan elemen muncul bersamaan, langsung terjadi perlawanan yang kuat. Seolah-olah mereka memiliki spiritualitas dan kesadaran mereka sendiri. Perlawanan yang kuat dan penolakan timbal balik membuat Feng Wu Chen sulit mengendalikannya. Bahkan sebelum dimulai, perlawanan dan penolakan yang kuat dari delapan kekuatan unsur sudah sulit dikendalikan oleh Feng Wu Chen. Bagaimana dia akan membentuk tubuh yang terkuat? Feng Wu Chen, kamu dapat menahan delapan kekuatan unsur. Ini berarti tubuhmu dapat memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan. Kamu harus memikirkan caranya sendiri. Kami tidak dapat membantumu, kata Kaisar Yuan Shi dengan serius. Aku tidak tahu bagaimana membuat mereka hidup berdampingan. Delapan kekuatan unsur saling melawan. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan mereka. Feng Wu Chen menggertakan giginya. Dia sangat cemas. Dia takut akan mendapat serangan balasan. Dia berkeringat dingin. Delapan kekuatan unsur adalah kekuatan pertama yang lahir saat dunia diciptakan. Feng Wu Chen tidak memiliki kekuatan lain yang dapat menekannya. Bahkan jika Kaisar Yuan Shi dapat menekan mereka, Feng Wu Chen tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Mengolah tubuh terkuat sangatlah sulit. Ditambah lagi, kami tidak dapat membantumu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Kaisar Mistik Bumi tersenyum tak berdaya. Api Dewa, Kekuatan Asal, Kekuatan Dewa Kuno, Artefak Suci. Ini tidak dapat menekan delapan kekuatan unsur. Apa itu? Feng Wu Chen semakin cemas. Pikirannya kacau. Dia tidak dapat memikirkan cara Dengung, dengung. Delapan kekuatan unsur saling melawan dan menolak. Kekuatan itu tak terbayangkan. Ruang di cincin ilahi semakin berguncang. Seolah-olah akan runtuh. Bajingan, aku tidak bisa menahannya lagi. Feng Wu Chen menggertakan giginya. Wajahnya berubah marah. Jika dia tahu ini akan terjadi, Feng Wu Chen tidak akan terburu-buru untuk mengembangkan tubuh terkuat. Dia hanya bermain-main dengan hidupnya. Feng Wu Chen tidak menyangka delapan kekuatan unsur saling tolak sekuat itu. Namun, penyesalan sudah terlambat. Ia tidak dapat mengendalikan delapan kekuatan elemen. Hah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, tetapi daya tolaknya malah membuatnya memuntahkan darah. Seni kelupaan. Feng Wu Chen berteriak dan segera pulih dari luka-lukanya. Namun, dalam menghadapi kekuatan delapan elemen, luka-luka Feng Wu Chen semakin parah. Kecepatan pemulihannya lebih lambat dari luka-lukanya. Senior Primeval Origin, pikirkanlah sebuah cara. Feng Wu Chen berkata dengan cemas. Dia merasakan tubuhnya diremas dan dicabik-cabik dengan gila-gilaan. Rasa sakitnya tak tertahankan. Kaisar Yuan Shi dan Kaisar Mistik Bumi merasa cemas, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah mampu menyatukan delapan kekuatan unsur. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa menemukan jalan? Of! Of! Feng Wu Chen, yang memiliki tubuh yang kuat, hanya bisa bertahan sebentar bahkan jika dia menggunakan asal mula untuk menekan mereka. Pada akhirnya, dia memuntahkan darah dan terluka parah. Oh tidak, delapan kekuatan elemen mulai melawan. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Dia panik dan tidak bisa tenang untuk memikirkan solusi. Oh tidak, Feng tidak dapat bertahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Mistik Bumi panik. Feng Wu Chen adalah satu-satunya harapan mereka. Jika Feng Wu Chen terkena serangan balik, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Feng Wu Chen, tunggu sebentar. Kaisar Yuan Shi sangat cemas. Feng Wu Chen menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit akibat serangan balik itu. Tahan, aku tidak bisa menahannya lagi. Delapan kekuatan elemen itu melawan balik dengan gila-gilaan. Semakin parah luka Feng Wu Chen, semakin cepat serangan baliknya. Dalam beberapa tarikan napas, Feng Wu Chen tidak dapat bertahan lagi dan pingsan. Feng Wu Chen. Feng Wu Chen. Kaisar Yuan Shi dan Kaisar Mistik Bumi ketakutan setengah mati. 2758. Feng Wu Chen pingsan. Delapan kekuatan elemen menyerangnya tanpa ampun. Delapan kekuatan elemen itu terlalu mengerikan. Dengan tingkat kultifasi Feng Wu Chen saat ini, dia sama sekali tidak bisa melawan. Ditambah dengan luka-lukanya yang serius, dia mungkin akan segera mati. Aura Feng Wu Chen semakin melemah. Dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Kaisar Yuan Shi, tolong pikirkan sesuatu. Jin Suan panik. Itu masalah yang mendesak. Mari kita tunggu dan lihat. Feng Wu Chen dapat mengakomodasi delapan kekuatan unsur. Pasti ada cara agar mereka dapat hidup berdampingan. Kaisar Yuan Shi menatap Feng Wu Chen dengan cemas. Kaisar Yuan Shi juga cemas. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menunggu. Menit demi menit berlalu, Feng Wu Chen tidak bergerak. Delapan kekuatan elemen masih menyerang Feng Wu Chen. Kaisar Yuan Shi tidak bisa duduk diam lagi. Dia berkata dengan cemas, apakah masih tidak berfungsi. Dengan kekuatan fisik Feng Wu Chen, dia seharusnya mampu mengembangkan tubuh fisik terkuat. Kaisar Yuan Shi, jangan ragu. Tekan delapan kekuatan elemen. Kalau tidak, Feng Wu Chen akan mati. Tidak akan terlambat untuk mengolah tubuh fisik terkuat nanti, kata Jin Xuan dengan cemas. Memupuk tubuh fisik terkuat itu penting, tetapi nyawa Feng Wu Chen jauh lebih penting. Kaisar Yuan Shi tidak ragu lagi. Dia segera mengerahkan kekuatannya untuk menekan delapan kekuatan unsur. Akan tetapi, saat Kaisar Yuan Shi hendak bertindak, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, delapan kekuatan unsur yang mengambang di sekitar Feng Wu Chen tiba-tiba mulai berputar. Ini, apa yang terjadi? Kaisar Yuan Shi tidak bisa mengerti. Kaisar Langit Purba, cepatlah dan lakukanlah. Jika kau tidak melakukannya sekarang, semuanya akan terlambat. Jika Feng Wu Chen meninggal, tidak seorang pun dari kita akan bisa hidup. Kaisar Langit Jin Xuan meraum dengan cemas. Jin Xuan sangat cemas. Melihat Kaisar Yuan Shi tidak melakukan apa-apa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sebab jika dia terlambat selangkah saja, Feng Wu Chen mungkin akan tamat. Jin Xuan, berhenti. Kaisar Yuan Shi buru-buru berteriak. Delapan atribut sekarang melindungi tuan mereka. Apa, melindungi tuannya? Jin Xuan yang mengangkat tangannya terkejut. Kaisar Yuan Shi menatap Feng Wu Chen dan berkata, Benar sekali, delapan atribut itu melindungi tuannya. Feng Wu Chen telah lama menyempurnakan delapan kekuatan unsur. Ini awalnya adalah kekuatannya. Selain itu, serangan balik telah menghilang. Penolakan dan perlawanan kekuatan unsur juga telah menghilang. Itu benar-benar terjadi. Mata Jin Xuan membelalak. Dia merasa itu sangat ajaib. Kaisar Yuan Shi dan Jin Xuan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu ajaib. Tidak lama kemudian, delapan kekuatan unsur yang melayang di sekitar Feng Wu Chen mulai berputar. Segera setelah itu, mereka mengangkat Feng Wu Chen dan menggantungnya di udara. Apa yang coba dilakukan oleh delapan kekuatan unsur? Jin Xuan terkejut dan bingung. Kaisar Yuan Shi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menatap Feng Wu Chen dan delapan kekuatan elemen dengan serius. Kaisar Yuan Shi berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wu Chen mampu menampung delapan kekuatan unsur. Ini berarti bahwa tubuhnya ada untuk memungkinkan kekuatan unsur hidup berdampingan satu sama lain. Delapan kekuatan unsur awalnya menyerang Feng Wu Chen, tetapi sekarang mereka melindungi tuan mereka. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, delapan kekuatan unsur mulai berubah menjadi garis-garis cahaya dan memasuki tubuh Feng Wu Chen. Luka-luka Feng Wu Chen sudah mulai pulih. Seru Kaisar Yuan Shi. Pada saat ini, Feng Wu Chen yang awalnya berada di ambang kematian, pulih dalam beberapa kedipan mata. Rasanya seperti dia terlahir kembali. Kaisar Yuan Shi, delapan kekuatan elemen semuanya mengandung aura Feng Wu Chen. Kekuatan fisiknya sudah mulai membaik, kata Jin Xuan dengan heran. Mata Kaisar Yuan Shi membelalak kaget. Ia berkata tak percaya, kekuatan unsur telah menjadi lebih lembut. Ini adalah koeksistensi. Saat delapan kekuatan unsur berubah menjadi garis-garis cahaya dan memasuki tubuh Feng Wu Chen, kekuatan fisik Feng Wu Chen tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Mungkinkah reaksi baliknya adalah merasuki aura Feng Wu Chen? Luka-lukanya sangat parah sehingga dia hampir kehilangan nyawanya. Sekarang, dia pulih dengan cepat. Mungkinkah mengolah tubuh fisik terkuat sama dengan terlahir kembali dan terlahir kembali? Jin Xuan berkata dengan gembira, benar sekali. Pasti itu dia. Delapan kekuatan unsur hidup berdampingan, dan mereka bahkan dapat membantu Feng Wu Chen mengolah tubuh fisik terkuat. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan yang mendominasi dan kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Feng Wu Chen. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyala. Yang Mulia Suci Bintang 2. Peningkatan kekuatan fisik telah mempercepat terobosan Feng Wu Chen. Seru Kaisar Yuan Shi. Kekuatan fisiknya meningkat sangat cepat. Dia telah berhasil menembus alam abadi. Haha, anak ini benar-benar berhasil. Jin Xuan tertawa gembira. Delapan kekuatan unsur menyatu ke dalam tubuh Feng Wu Chen, dan kultifasinya meningkat pesat. Hal itu mempercepat terobosannya. Delapan kekuatan unsur terus menyatu ke dalam tubuh Feng Wu Chen, dan tubuh fisik Feng Wu Chen menjadi semakin menakutkan. Kultifasinya juga melonjak dengan cepat. Dua jam kemudian, kultifasi Feng Wu Chen kembali meningkat. Yang Mulia Bintang 3. Peningkatan kultifasi ini terlalu mengerikan. Jin Xuan sangat gembira. Kaisar Yuan Shi juga sangat terkejut. Setelah hidup selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal yang begitu ajaib. Pada saat ini, Feng Wu Chen tampaknya berada dalam kondisi pencerahan. Ia memasuki kondisi kultifasi yang sangat misterius, dan kultifasinya meningkat pesat. Dua jam kemudian, kultifasi Feng Wu Chen kembali meningkat. Yang Mulia Suci Bintang 4. Kekuatan yang menyebar dari tubuh Feng Wu Chen menjadi lebih mendominasi dan kuat. Tubuh fisik Feng Wu Chen juga menjadi sangat kuat, hingga tingkat yang tak terbayangkan. Berdengung. Berdengung. Pada saat yang sama ketika Feng Wu Chen menerobos ke tingkat Yang Mulia Suci Bintang 4, tingkat ke-10 pagoda reinkarnasi bergetar hebat. Aura yang sangat mengerikan menyebar dengan liar. Aura mengerikan ini bahkan lebih mengerikan dari aura Jin Xuan. Segelnya telah diangkat. Kaisar racun telah diangkat. Jin Xuan tiba-tiba menoleh. Menggabungkan delapan kekuatan unsur untuk mengolah tubuh fisik terkuat. Sebuah suara berwibawa terdengar, dan seorang pria parubaya muncul dari udara tipis. Selamat kepada kaisar racun karena telah mengangkat segelnya. Jin Xuan tersenyum gembira. Kaisar Yuan Shi. Kaisar racun membungkuk hormat. Jangan bicara dulu. Tatapan kaisar Yuan Shi tidak pernah lepas dari Feng Wu Chen. Kaisar racun memandang Feng Wu Chen dan berpikir dalam hati, anak ini sungguh tidak sederhana. Dia benar-benar dapat memadukan delapan kekuatan unsur. Tidaklah tidak masuk akal jika pagoda reinkarnasi memilihnya. Setelah delapan kekuatan unsur menyatu ke dalam tubuh Feng Wu Chen, Feng Wu Chen berhasil menerobos ke tingkat yang mulia suci bintang 4. Hanya dalam beberapa jam, kultivasi Feng Wu Chen melonjak 4 bintang. Siapa lagi di dunia ini yang bisa mencapai kecepatan yang begitu mengerikan? Berdengung. Berdengung. Setelah delapan kekuatan unsur menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Feng Wu Chen, permukaan tubuh Feng Wu Chen kembali bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan, seolah-olah dewa perang yang tak terkalahkan telah turun. Kaisar Yuan Shi, apakah tubuh fisik Feng Wu Chen sudah menembus level itu? Jin Suan bertanya. Aku tidak tahu, tubuh fisik Feng Wu Chen masih terus berkembang. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya sedikit. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika kekuatan fisik Feng Wu Chen melambung ke titik tertinggi, ruang angkasa tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut menyapu. 2759. Sungguh aura yang mendominasi. Tubuh bocah Feng telah menembus batas. Jin Suan tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia merasakan aura mendominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura tubuhnya sangat kuat, dan ada rasa penindasan yang tak terlukiskan. Kaisar racun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kaisar racun menatap Kaisar Yuan Shi dengan kaget dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kaisar Yuan Shi, alam apa yang berada di atas keabadian? Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak dunia ini diciptakan, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai alam itu. Aku juga tidak tahu alam apa itu. Mungkin hanya Kaisar Langit Agung sebelum kekacauan dimulai yang tahu. Bahkan orang dari alam pangu pun tidak dapat mencapai alam itu. Tanya Jin Suan. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tubuh monster tua itu kuat, ia memiliki fondasi yang kuat. Alam tubuh yang sebenarnya hanyalah keabadian. Kita tidak dapat mengalahkannya bahkan jika kita bergabung karena ia adalah Kaisar Surgawi pertama yang lahir di awal kekacauan. Ia dapat menekan kita dalam hal kekuatan. Lihat, tubuh Feng Wuchen memancarkan cahaya warna-warni yang redup. Seru Kaisar racun. Ranah tubuhnya membaik. Aura yang mendominasi semakin kuat. Apakah ini alam di luar keabadian? Jin Suan berkata dengan penuh semangat. Meskipun telah melampaui keabadian, itu bukanlah alam baru. Aura tubuhnya masih terus meningkat. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya sedikit. Tubuh yang sangat mengerikan. Dengan ranah Feng Wuchen saat ini sebagai pemuja suci bintang 5, bahkan pemuja suci bintang 7 tidak dapat melukainya. Anak ini benar-benar tidak normal. Jin Suan tertawa gembira. Begitu dia berhasil menembus alam terkuat, tak seorang pun bisa membunuhnya. Itulah kengerian yang sesungguhnya, kata Kaisar racun. Tidak mungkin mencapai alam itu sekarang, kecuali dia pergi ke alam pangu. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya. Kaisar racun melirik Kaisar Yuan Shi dan menebak, apakah Kaisar Yuan Shi bermaksud bahwa Feng Wuchen masih membutuhkan energi spiritual kekacauan? Kaisar Yuan Shi menganggup dan berkata, benar sekali. Hanya dengan memperoleki spiritual kekacauan, kekuatan fisik Feng Wuchen dapat mencapai puncaknya. Bahkan Kaisar Langit Agung di awal kekacauan tidak dapat mencapai level itu. Namun, dengan kekuatan fisik Feng Wuchen saat ini, bahkan jika seseorang dapat melukainya, dia dapat pulih dalam sekejap. Seiring berlalunya waktu, cahaya warna-warni yang terpancar dari tubuh Feng Wuchen menjadi semakin intens, dan kekuatan tubuhnya terus melonjak. Saat aura tubuh fisik Feng Wuchen mencapai puncaknya, cahaya warna-warni tiba-tiba meledak, sangat menyelaukan. Di bawah cahaya warna-warni, Feng Wuchen tampak lebih muda dan lebih tampan. Setiap otot di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Setelah beberapa saat, cahaya warna-warni yang terang itu menghilang, dan aura fisik Feng Wuchen yang mendominasi juga menjadi tenang. Feng Wuchen yang melayang di udara, perlahan membuka matanya, dan cahaya warna-warni yang mengerikan pun meledak. Feng Wuchen, bagaimana perasaanmu? Kaisar Yuan Shi buru-buru bertanya. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya dan melihatnya, merasakan kekuatan fisik yang tak terbayangkan. Dia tersenyum dan berkata, sangat nyaman. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Aku merasa bahwa kekuatan tubuh fisikku lebih kuat daripada kultifasiku. Haha, itu berarti berhasil. Jin Xuan tertawa gembira. Kaisar Yuan Shi tersenyum gembira dan berkata, tubuh fisikmu telah menembus alam terkuat, jadi secara alami lebih kuat dari kultifasimu. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, seharusnya tidak salah. Meskipun sangat berbahaya, untungnya, itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Mengolah tubuh fisik terkuat memang dapat meningkatkan kultifasi saya, seperti yang saya duga. Feng Wuchen, tubuh fisikmu berada di alam mana? Tanya Kaisar Racun. Siapa senior ini? Feng Wuchen menatap Kaisar Racun dengan heran. Ahli tingkat ke-10, Kaisar Racun. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Feng Wuchen junior memberi salam pada Kaisar Racun. Feng Wuchen dengan sopan menangkupkan tinjunya dan berkata, aku juga tidak tahu di alam mana tubuh fisikku berada sekarang. Karena tidak ada seorangpun yang berhasil menciptakan dunia, tidak ada seorangpun yang tahu alam apa itu. Sebut saja alam abadi. Alam abadi, hem, lumayan juga. Memang abadi. Kaisar Yuan Shi mengangguk. Bocah Feng, apakah kau ingin menguji tubuh fisikmu? Kaisar ini akan menggunakan 10% kekuatanku untuk melihat seberapa kuat tubuh fisikmu. Jin Xuan bertanya dengan wajah penuh harap. Oke, saya juga ingin tahu. Feng Wuchen setuju tanpa ragu. 10% kekuatanmu. Kaisar Yuan Shi melotot ke arah Jin Xuan dan memarahi. Feng Wuchen hanyalah seorang yang mulia suci bintang 5. Bagaimana dia bisa menghalangi 10% kekuatanmu? Eh, 5%. Jin Xuan segera mengoreksi dirinya sendiri. Yang mulia bintang 9. Kaisar Yuan Shi memarahi dengan marah. Ya, yang mulia bintang 9. Jin Xuan sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok ahli pertama sejak dunia diciptakan. 5% kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan para ahli dari alam pangu tidak dapat menghalanginya, apalagi Feng Wuchen. Feng Wuchen menarik diri dengan cepat dan mengaktifkan kekuatan fisiknya. Tubuhnya bersinar, dan kekuatan dominannya langsung melonjak ke alam mulia suci bintang 7. Yang mulia bintang 7. Feng Wuchen terkejut. Dia tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan fisik alam abadi telah meningkatkan kekuatan tempur Feng Wuchen sebanyak 2 bintang dalam sekejap. Ini hanya kekuatan tubuh fisiknya. Menekan rasa terkejut dan gembira di dalam hatinya, Feng Wuchen berteriak dengan penuh semangat. Jin Xuan, bergeraklah. Baiklah, teriak Jin Xuan, Feng kecil, sebaiknya kau berhati-hati. Deng, dengung. Jin Xuan mengaktifkan kekuatannya sedikit, dan ruang di cincin ilahinya segera bergetar hebat. Hanya sedikit aktifasi lebih mengerikan daripada yang mulia suci bintang 9. Jin Xuan terus menekannya, dan kekuatannya perlahan melemah. Seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya. Feng Wuchen tercengang melihat pemandangan ini. Apakah sesulit itu untuk mengaktifkan kekuatan seorang yang mulia suci bintang 9? Butuh waktu satu menit penuh baginya untuk menekannya, dan kekuatannya hanya berkurang hingga ke tingkat seorang yang mulia suci bintang 9. Bukankah ini agak konyol? Feng Wuchen berpikir dalam hati. Ia begitu takut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Feng kecil. Mereka datang, teriak Kaisar Agung Jin Xuan sambil melesatkan sambaran petir. Bahkan jika Jin Xuan hanya mengaktifkan kekuatan seorang yang mulia suci bintang 9, kekuatan mengerikan itu memberi orang perasaan tak terkalahkan. Feng Wuchen langsung merasakan tekanan mengerikan yang mampu menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Seperti yang diharapkan dari kelompok ahli pertama sejak tercipianya dunia, mereka sangat menakutkan. Dalam sekejap, Jin Xuan tiba dengan cepat dan meninju Feng Wuchen dengan keras. Serangannya sangat ganas dan mendominasi. Aura yang mengerikan. Tekanan ini benar-benar membuatku merasa seolah-olah ada gunung yang menekanku. Feng Wuchen terkejut. Dengan kilatan keganasan di matanya, Feng Wuchen menghadapi serangan itu dengan pukulan. Ledakan. Deng. Dengung. Kedua tinju itu bertabrakan dengan suara keras. Feng Wuchen berubah menjadi garis hitam dan terlempar keluar. Itu seperti telur yang menghantam batu. Dia tidak berdaya untuk melawan. Feng kecil, kamu baik-baik saja. Jin Xuan terkejut dan bertanya dengan cemas. 2760. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen berteriak. Pada saat ini, Feng Wuchen kembali tercengang. Ekspresinya sangat kaku. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan tinju Jin Xuan. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Jin Xuan, kekuatan mengerikan itu tidak melukai Feng Wuchen. Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Kekuatan seorang pemuja suci bintang sembilan tidak akan bisa menyakitiku. Feng Wuchen sangat terkejut. Hatinya bergejolak. Bahkan kekuatan seorang pemuja suci bintang sembilan tidak dapat melukai Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah tubuh fisiknya? Saat aku beradu dengannya, rasa sakit di lenganku langsung hilang. Kecepatan pemulihan ini terlalu mengerikan. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin terkejut dia. Rasa kegembiraan yang kuat melonjak dari lubuk hatinya. Kekuatan tubuh fisiknya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Guru, saya khawatir hanya kekuatan dewa sejati yang dapat melukai Anda dengan tubuh fisik alam kehidupan abadi. Sebuah suara penuh hormat terdengar dari mata dewa. Tubuh fisik alam kehidupan abadi terlalu mengerikan. Guru dapat pulih seketika bahkan tanpa menggunakan seni pelupaan. Suara bersemangat pedang dewa naga terdengar. Guru, cobalah kekuatan seorang dewa sejati. Suara kilin terdengar dari dalam armor suci. Jin Xuan, gunakan kekuatan dewa sejati. Feng Wuchen melintas dan berkata dengan penuh semangat. Luar biasa, luar biasa. Kau bisa menahan kekuatan seorang venerate suci bintang 9 dengan kultivasi seorang venerate suci bintang 5. Tidak ada seorang pun di bawah dewa sejati yang bisa menyakitimu, kata Jin Xuan penuh semangat. Mengerikan sekali. Kaisar racun menatap Feng Wuchen dengan kaget. Melihat Feng Wuchen yang tidak terluka, Kaisar Yuan Shi tersenyum dan berkata, tubuh fisik alam kehidupan abadi memang kuat. Kekuatan seorang pemuja suci bintang 9 tidak lagi cukup untuk menghancurkan tubuh fisikmu. Jin Xuan, cobalah kekuatan dewa sejati bintang 1, kata Kaisar Yuan Shi sambil tersenyum. Ia juga ingin melihat seberapa kuat tubuh fisik alam kehidupan abadi itu. Baiklah, Feng kecil, kekuatan dewa sejati bintang 1 jauh lebih kuat daripada dewa suci bintang 9. Kau harus berhati-hati, teriak Jin Xuan dan kekuatannya tiba-tiba melonjak hingga langsung mencapai level dewa sejati bintang 1. Pada saat ini, kekuatan dan aura Jin Xuan jauh lebih mengerikan daripada seorang Holy Venerate bintang 9. Tidak ada bandingannya sama sekali. Bagus, Feng Wu Chen berteriak, menjadi semakin bersemangat. Sekali lagi, Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan fisiknya dan mengambil inisiatif untuk melancarkan pukulan. Tinjunya mengandung kekuatan yang sangat mendominasi. Jin Xuan mengendalikan kekuatan dewa sejati bintang 1 dan melancarkan pukulan. Serangannya semakin kuat dan ganas, penuh dengan kekuatan yang menindas. Ledakan Pukul Saat kedua tinju itu bertabrakan, terjadi ledakan keras. Feng Wu Chen memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Dia menghantam keras dinding energi ruang cincin ilahi dan jatuh dengan keras. Seperti yang diharapkan dari kekuatan dewa sejati, kekuatan fisikku langsung menghilang. Seperti yang diharapkan, aku tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Tangan kananku dapat dianggap lumpuh. Feng Wu Chen merasa ngeri. Dia tidak dapat menahannya sama sekali. Kekuatan seorang dewa sejati jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang yang mulia bintang 9. Feng kecil. Wajah tua Jin Suan berubah drastis, dan jantungnya berdebar kencang. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, kecepatan pemulihan tubuh fisiknya sungguh mencengangkan. Itu di luar imajinasi. Saat dia terbang keluar, luka-lukanya sudah sembuh. Seperti yang diharapkan dari tubuh fisik terkuat. Kaisar racun menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak, lalu berkata dengan linglung, luka-luka Feng Wu Chen. Sembuh. Bukankah itu terlalu cepat? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kaisar racun tidak akan percaya bahwa ada tubuh fisik yang begitu kuat di dunia ini. Baru saja, baru saja berhenti, dan dia sudah sembuh. Kecepatan pemulihan yang mengerikan. Bahkan jika seorang ahli dewa sejati menghabiskan semua kekuatannya, itu akan sia-sia. Jin Suan menatap dengan mata terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Kecepatan pemulihan tubuh fisik Feng Wu Chen sangat kuat. Luka-luka seriusnya dan lengannya telah pulih sepenuhnya, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Luka-lukaku sudah sembuh. Lenganku juga baik-baik saja. Ini tidak bisa dipercaya. Feng Wu Chen menatap lengannya dengan ekspresi tercengang. Kecepatan pemulihan yang mengerikan ini terlalu kuat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pemulihannya berlangsung instan. Tubuh fisik guru sungguh luar biasa kuatnya. Suara terkejut terdengar dari mata dewa. Tubuh fisik alam abadi guru dapat langsung pulih bahkan jika berubah menjadi abu. Guru tidak terkalahkan. Tawa gembira pedang dewa naga terdengar. Setelah keterkejutan itu, kegembiraan yang luar biasa melonjak di dalam hatinya. Feng Wu Chen tidak dapat menahan tawa. Tubuh fisik yang tak terkalahkan. Bahkan kekuatan dewa sejati tidak dapat melakukan apapun padaku. Haha. Di alam abadi, Feng Wu Chen dapat dianggap memiliki tubuh abadi. Selama dia tidak menghadapi kekuatan absolut, Feng Wu Chen tidak dapat dibunuh. Sekarang tubuh fisiknya telah melangkah ke alam abadi. Feng Wu Chen benar-benar abadi. Selain itu, ia memiliki kemampuan ajaib untuk pulih seketika. Senior Yuan Shi, apakah kamu melihat itu? Luka seriusku sembuh seketika. Feng Wu Chen mengingat kembali dan tersenyum gembira. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, kekuatannya tak terbayangkan. Bahkan jika kamu terluka parah, kamu dapat pulih seketika. Mungkin hanya kamu yang bisa mendapatkan tubuh fisik terkuat. Di masa depan, saat kamu mencapai alam pangu dan menemukan energi spiritual kekacauan, tubuh fisikmu akan benar-benar sempurna. Energi spiritual yang kacau. Feng Wu Chen mengangguk. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, energi spiritual di awal kekacauan. Akhirnya aku melihat sendiri kekuatan tubuh fisik terkuat. Bahkan jika dewa sejati yang lebih kuat dapat menghancurkan tubuh fisikmu, kau pasti dapat pulih dalam sekejap. Mengerikan sekali, kata Jin Xuan dengan gembira dan kaget. Pagoda reinkarnasi tidak mungkin salah memilihmu. Kaisar penguasa racun tertawa, terimalah warisan dari kaisar ini. Leluhur racun segudang akan membawa manfaat besar bagi tubuhmu yang kuat. Kamu tidak hanya akan kebal terhadap semua racun, kamu juga akan mampu mengendalikan semua racun di dunia, dan kamu bahkan dapat memurnikannya untuk dibudidayakan. Terima kasih, kaisar racun senior. Feng Wu Chen buru-buru menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Suara mendesing. Kaisar racun menjentikan jarinya, dan energi hijau memasuki dahi Feng Wu Chen. Sejumlah besar informasi melonjak keluar, dan warisan kaisar racun memasuki pikiran Feng Wu Chen. Leluhur segala racun juga diwariskan kepada Feng Wu Chen. Leluhur semua racun kaisar racun sangat mengerikan. Apapun yang bersentuhan dengannya akan langsung terkorosi dan menghilang. Ia sangat mendominasi. Artefak suci juga dapat langsung dimakan dan dikorosi. Artefak itu juga dapat secara paksa mengikis kekuatan lawan yang setingkat dengannya. Bukankah ini terlalu mendominasi? Feng Wu Chen menghirup udara dingin. Leluhur segala racun yang mengerikan dan teknik yang mengerikan itu membuat rambut Feng Wu Chen berdiri tegak. Di depan leluhur segala racun, racun ular sisik diok hanyalah cucu dari cucu. Leluhurku dari segala racun tidak akan kalah oleh kekuatan unsur. Leluhurku dari segala racun dapat membantumu melemahkan kekuatan lawanmu. Kaisar racun tersenyum bangga. Kaisar racun benar. Dengan perlindungan leluhur segala racun, tubuh fisikmu bisa diperkuat. Kaisar Yuan Shi menganggup dan tersenyum. Ini jelas racun paling mengerikan yang pernah kulihat. Bahkan tanpa kekuatan para senior, hanya leluhur segala racun saja dapat membuat para ahli dunia abadi sangat menderita hingga mereka ingin mati saja. Feng Wu Chen berkata dengan kaget.